pertengkaran pedangdut Dewi Persik dan mantan suaminya Angga Wijaya masih terus berlanjut. Kali ini Dewi Persik mempertanyakan terkait nafkah yang seharusnya ia terima selama lima tahun menikah dengan Angga Wijaya. Tidak hanya itu, Dewi Persik turut meragukan soal kejujuran dan keterbukaan Angga selama menjadi manajernya. Pemilik nama lengkap Dewi Muria Agong ini turut menunding Angga Wijaya mengambil keuntungan dari bayaran pekerjaan yang diterima dari klien. Memposting video Angga Wijaya yang disebut tengah memalsukan tanda tangannya Dewi Persik sindir soal nafkah yang seharusnya diterima selama menikah. Hal itu ditulis Dewi Persik dalam unggahannya di akun Instagram pribadinya pada Rabu 3 Agustus. Menurut wanita yang akrab di sapa DP ini, dirinya berhak marah sebagai istri Angga kala itu. Ia pun mengaku kesal dengan sikap Angga yang tidak terbuka soal keuangan. Apalagi selama menikah dengan DP, Angga turut menjadi manajer sang pedangdut. Menurut DP, pembahasan soal keuangan bersifat sangat sensitif dalam kehidupan rumah tangga. Wanita 36 tahun itu lantas heran dengan perlakuan Angga yang disebut masih ambil untung meski sudah bercerai dengannya. Ia pun menegaskan kini dirinya sudah bukan lagi istri sah dari Angga Wijaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.